Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, teknisi pemula Oke, kali ini saya kedatangan PIPO Y91 Dengan gejala mati total ya Oke, mati total Saya coba cas Oke, tidak ada tanda-tanda kehidupan Malah di bagian sini Angat ya Oke, saya coba tekan tombol power Tidak nyala juga Dan saya coba tekan film menurun Dan power Tahan bersamaan Kalau sistemnya crash Biasanya bisa nyala ya Tapi ini sepertinya Kerusakan di hardware Atau di mesin Karena tetap Tidak bisa nyala Dan di bagian belakang juga Panas di bagian sini ya Ini tidak tahu kronologinya ya Karena pas saya Ini HP sudah ada di rumah ya Yang terima istri saya Oke, saya langsung keluarkan SIM tray-nya Dan congkel di bagian sini dulu PIPO Untuk membongkarnya Oke, memutar Oke, ini bagian sini Gompal ya Oke, memutar ke atas Seperti ini ya Oke, hati-hati Karena ada Sidik jarinya ya Atau sensor fingerprint Pelan-pelan saja Oke, sepertinya ini sudah Tenang dibongkar ya Oke, lepaskan Flexible fingerprintnya Oke, saya coba Charge lagi Oke, ini bagian Pengaman Sini Kaliannya sudah tidak ada ya Menutup Flexible-nya Oke, di bagian sini ya Yang hangat Oke, saya langsung Bongkar saja Bautnya Satu persatu Oke, lepaskan semua Flexible yang menempel Ke mesin ya Dan lepaskan Kameranya juga Dan saya coba Bongkar Kaleng Ini ya Yang panas tadi Di bagian sini Oke, saya pakai Quick 858 Oke, panasnya Sekitar 225 ya Anginnya Sekitar 2 Oke, saya langsung Eksekusi Langsung Bongkar Kalengnya Oke, sebentar Saya Congkel dulu Pakai pinset Di bagian kiri Dulu Oke, pakai pinset Ini susah ya Saya cari Pinset yang lurus Oke, congkel Pelan-pelan Kemudian angkat ya Pelan-pelan Kemudian Panaskan Sekeliling kalengnya Oke, sudah terlepas Oke, sebentar Saya kasih Plug dulu Saya coba Rehot IC Powernya ya Karena bagian sini Ada yang hangat Sekali aja Berhasil ya Saya Rehot dulu Kalau tidak berhasil Nanti Saya coba ganti Oke, dikasih Plug dulu Oke, kemudian Panaskan Panasnya Seperti tadi ya Sekitar 225 Oke, kemudian Diamkan dulu Sebentar Oke, kemudian Saya tembak kembali ya Jangan terlalu Lama Nembaknya Nanti Akan mati ya IC powernya Kalau terlalu Panas Oke, saya Biarkan dulu Sesaat ya Agar Dingin dulu Oke, masih Panas Oke, sekiranya Sudah dingin Baru Dibersihkan ya Sisa-sisa Plugnya Masih Sedikit Hangat Oke Langsung Berisihkan Pakai Tisu Ya Oke, saya Cek Di semua Kapasitornya Untuk Memastikan Ada yang Shot atau Tidak ya Oke, aman Jika berbunyi Itu sama ya Karena bagian Ground Cek Satu Persatu Kapasitornya Oke, saya Cek Dekat IC power Ya Oke, sepertinya Aman Kalau bunyi Sisi Ke sisinya Atau Ujung Ke ujung Kapasitor Itu Berarti Kapasitornya Shot Ya Atau ICnya Shot Oke, sebentar Saya cek Dulu Oke, sepertinya Tidak ada Yang Shot Ya Oke, saya Singkirkan Dulu Tasternya Atau Multitaster Kemudian Saya Keringkan Kembali Saya bersihkan Sisa Pluknya Oke, pakai Tinar ya Karena Saya Tinar Jadi Saya pakai Pertalit Oke, bersihkan Oke, bersihkan Sisa Disa Pluknya Oke, kemudian Keringkan Diamkan sebentar Agar Kering Oke, saya Langsung Coba Pasang Ke LCD Apakah Bisa Nyala Atau Tidak Ya Oke, pasang Flexible LCD Dan Flexible Pengisian Baterai Dan Pasang Juga Flexible Baterainya Oke, saya Coba Cas Oke, Alhamdulillah Guys, sudah Muncul Tanda Petir Oke, saya Coba Nyalakan Apakah Bisa Nyala Atau Tidak Ya Oke, sudah Bisa Nyala Itu Kemungkinan Ya Sebelumnya Kepanasan Apa Gimana Pokoknya Sebelumnya Bagian AC Power Itu Panas Ya Oke, sudah Bisa Masuk Ke Screen Karena Ini Terkunci Ya Mungkin Sebelumnya Kepanasan Jadi Ada Sebagian Timahnya Meleleh Kemungkinan Saja Ya Karena Setara Saya Rehot Ini Sudah Bisa Nyala Oke Saya Akan Pasangan Kembali Kalengnya Agar Tidak Kotor Nanti IC Dan Agar Rapih Kembali Kalau Kalengnya Dipasang Lagi Oke Tekan Pelan Pelan Kemudian Panaskan Oke Seperti Itu Panaskan Kembali Jika Belum Rapih Oke Sepertinya Sudah Rapih Sudah Menempel Kalengnya Dan Saya Coba Diamkan Dulu Nunggu Dingin Kemudian Saya Pasangkan Kembali Apakah Tetap Bisa Nyala Oke Masih Tetap Bisa Nyala Berarti Penyakitnya Sudah Bisa Disembuhkan Atau HPnya Sudah Bisa Dipakai Kembali Oke Saya Coba Rapihkan Kembali Pasangkan Kabel Antenanya Dan Saya Pasang Semua Kameranya Oke Saya Pasang Kembali Penutup Mesinnya Penutup Mesinnya Penutup Cahcare Masiyah Oke sudah bisa nyala kembali ya Tinggal nunggu Yang punya datang kembali Oke terima kasih Yang sudah nonton video saya Semoga bisa diambil